Intro PD Federasi Serikat Pekerja Pariwisata FSP Par SPSI Bali mengelar diklat untuk PC FSS Par SPSI Gianyar bertempat di gedung SPSI Bali sasetan dan pasar kegiatan diklat yang diikuti 20 orang pengurus PC FSP Par SPSI Gianyar tersebut bertujuan untuk meningkatkan SDM pengurus Menurut Ketua Panditia Diklat Ibutu Gunante Yatya diklat kaderisasi ini merupakan program kerja dari PD FSP Par SPSI Bali diklat kali ini diikuti 20 orang pengurus PC FSP Par SPSI Gianyar pada diklat yang berlangsung selama 2 hari dari tanggal 27 hingga 28 Januari ini peserta diberikan materi mengenai pemahaman dan penguasaan Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan, Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perselisian Hubungan Industrial, Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Serikat Pekerja Pariwisata tujuan dari kegiatan diklat ini untuk meningkatkan SDM pengurus PC FSP Par SPSI Gianyar memang diklat ini sudah menjadi program dari PD Par Bali dalam pembinaan organisasi ke depannya untuk meningkatkan kualitas SDM pengurus itu sendiri diklat ini kita lakukan selama 2 hari yang sudah barang tentu sebetulnya waktu yang sudah sangat minim tetapi itulah yang dapat kita lakukan karena melihat juga kesibukan mereka di hotel Ketua PC FSP Par SPSI Kabupaten Gianyar, IGDO Kebudi Hartawan mengatakan kegiatan ini sangat memberi manfaat bagi pengurus untuk kandarisasi dan penguasaan materi berhubungan dengan Undang-Undang Ketenaga Kerjaan dan pengelolaan organisasi di masing-masing unit FSP Par SPSI meski selama ini belum ada permasalahan, ke depan diklat seperti ini diharapkan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan ya jadi manfaat yang mungkin kita bisa ambil dari kegiatan diklat ini adalah kita tahu bahwa kita mewakili atas nama anggota sebagai apa tadi yang dibilang bahwa sebagai lawyernya jadi kita bisa berproses itu membela hak-hak dari anggota diklat kader FSP Par SPSI Bali untuk PC FSP Par SPSI Gianyar berlangsung di gedung SPSI Bali mengadirkan pembicara salah satunya ketua PD FSP Par SPSI Bali Putu Satyawira Marhendra dalam paparannya Satyawira meminta agar jajaran PC FSP Par SPSI Gianyar bisa secara maksimal memahami dan menguasai peraturan perundang-undangan di bidang Ketenaga Kerjaan dan ADART FSP Par SPSI selain itu jajaran juga diharapkan bisa membuat organisasi hidung dengan melaksanakan tugas sesuai pembidangan mampu mengelola waktu dengan baik dan berkomunikasi dengan intensif baik internal maupun eksternal saat ini di Bali, PC FSP Par SPSI Bali sudah terbentuk di 4 kabupaten yakni Badung, Denpasar, Gianyar, dan Karangasem Biar tidak oke Biar tidak oke Biar tidak oke Belum Lebih Biasa dikit lah Kenapa